Sangat terkenal dan pastinya top di Jagad Raya Indonesia ini Misalnya ada Kang Sule, Bapak Deddy Corbuser, Lesti dan Rizky Dilar Dan sekarang ada Kak Marcel Radivali yang dikenal dengan pesulap merah Wah keren banget ya Bapak Rudi Salim dan sosok pesulap merah yang ada pada hari ini Siapa sih yang gak kenal dengan pesulap merah, sosok yang sedang fenomenal di Indonesia ini Akhir-akhir ini media sosial kita gempar dengan seluruh pemberitaan tentang pesulap merah Yang berani membongkar klik dan praktek pengobotan palsu di salah satu Pak Depokan Kita bisa nonton nih seluruh kontennya di channel Youtube Marcel Radival Dan di channel Youtube Marcel Radival juga ada beberapa konten menarik lainnya Misalnya ilmu merah, konten refreshing, rebek mistik, magic tutorial, magic challenge dan lain sebagainya Hari ini kita akan sama-sama menjadi saksi wajah baru atau rebranding dari kerjasama Bapak Rudi Salim Dengan Kak Marcel atau pesulap merah Boleh tepuk tangannya seluruh hari ini Pertama nih saya mau tanya-tanya dulu dengan bos saya yang luar biasa ini Karena seluruh kerjasamanya yang berhasil dan juga top di Indonesia Pak, gimana sih awalnya Bapak tertarik untuk bekerjasama dengan pesulap merah Dan target kedepannya apa sih Pak dari kerjasama ini? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam om swastiastu Namo budaya, salam kebajikan dalam dan salam Indonesia maju bagi kita semua Tentunya saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat datang pada Marcel Radival Jadi top dan partner saya Pak Robert dan tim dan tentunya dari tim pesulap merah juga Yang hari ini kita bertumpul di tempat ini untuk menyaksikan secara langsung kolaborasi magis dari Prestige Corp dan juga pesulap merah Mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa saya memutuskan untuk berinvestasi kepada seorang magician atau pesulap Saya sendiri melihat potensi yang besar dari pesulap merah Influence dan persona yang dibawa pesulap merah Nyatanya membuat pesulap dan magic show naik lagi pamorgan Indonesia Marcel sukses memberikan image line untuk magician Indonesia Dimana kita dulu melihat pesulap sekedar trik yang hanya untuk hiburan Tapi Marcel dengan ilmu merahnya berhasil dan sukses memberikan edukasi untuk orang banyak Jadi bukan hanya magic, sulap merah juga punya skill untuk memberikan edukasi dan entertainment lainnya Ada beberapa target yang sudah kita set untuk kedepannya mengikuti pengembangan konten digital per sulap merah Yang kita bikin menjadi 4 step yaitu pertama adalah peningkatan branding image Saya percaya di Indonesia penikmat sulap itu pasalnya besar sekali Tapi banyak juga jumlah pesulap di Indonesia Maka dari itu kita ingin meningkatkan branding image pesulap merah Agar lebih lekat dan lebih mudah dikenal masyarakat Apa yang membedakan pesulap merah dibandingkan pesulap lainnya itu juga kita akan gali value-nya Rebranding YouTube, Marcel Radival menjadi pesulap merah production The first magician channel yang trusted dan entertaining Mengalui 4 program unggulan berupa talk show Yaitu nanti ada bongkar ilmu merah Reality show melalui bongkar merah yang akan menungkap segala macam trik sulap yang membodohi masyarakat Tapi kalau trik sulap yang menghibur tentunya itu merupakan seni sulap Jadi yang terjerat dalam penipuan dan berdasarkan tahayul itu akan dibongkar Yang kedua adalah bongkar daily vlog Dimana pesulap merah akan sharing kegiatan sehari-harinya Pasti ada yang penasaran pesulap merah kalau lagi enggak sulap tuh ngapain aja gitu Mungkin di Dukun Siapa tahu nggak Ada lagi gerbek magic dimana pesulap merah akan datang ke tempat random Kayak warta, kampus, atau bahkan kawasan SCBD buat main sulap dan collect sama masyarakat Ruang tamu merah yaitu talk show juga akan diadakan Dan more engagement dengan community dan fanbase Kedepannya kita juga akan buatkan berbagai event untuk komunitas pecinta sulap spesial dengan sulap merah Di biar lebih dekat dengan fansnya Terus kita akan melakukan activation hybrid event Pesulap merah on stage Jadi ini kan pesulap di luar negeri yang akan turun di kota-kota di Indonesia Selanjutnya dengan adanya kita sebagai partner strategis yang sekarang menggandeng Marcel Radival Kita optimis ke depannya dapat memberikan tontonan yang lebih menarik Lebih mengedukasi Namun tetap juga menjaga unsur hiburan Hal ini juga akan diselingi berbagai event on stage Jadi gak cuma online tapi juga offline Semoga kedepannya sulap merah production dapat berkontribusi membangkitkan animo dunia sulap Indonesia Serta komunitasnya agar semakin meriah dan berkembang Jadi akhir kata dari saya terima kasih See you on the next miracle Boleh tepuk tangannya untuk hadirin sekalian Wah Bapak Rudy Saling memang merupakan sebuah tokoh yang sangat visioner nih Dan saya sebagai karyawannya sangat bangga loh punya bot seperti ini Karena bukan cuma entertainment, ekonomi, seluruh industri di Indonesia Ditap oleh Bapak Rudy Saling Keren sekali Bapak Wah keren gaji Gitu maksudnya sih Pak Baik Gak cuma Bapak Rudy Saling Bisa dong Pak Yang penting gajinya juga bisa naik Oke Jadi cuma Bapak Rudy Saling nih yang saya bangga banget Tapi oleh Kak Marcel Radival juga Saya bangga sekali karena naik banget industri permagisan Indonesia Oke untuk Kak Marcel atau biasa kita kenal dengan pesulat merah nih Apa sih Kak Marcel yang membuat Kak Marcel tuh menerima tawaran kerjasama dari Pak Rudy Saling? Kan bisa aja takut nipu gak sih? Dan apa sih klan dari Kak Marcel yang pengen Kak Marcel jalankan dalam kerjasama ini? Oke oke Ya selamat siang atau menjelang pesulat ini semua Ya Pertama saya akan menjawab Kenapa alasan saya menerima kerjasama dengan Bang Sudulisalip atau Pak Rudy Saling? Pertama saya melihat karakternya nih dari kehidupannya sama kayak saya Sama-sama lulusan SMA atau SMK Kita sama-sama tidak lulus kuliah ya Bukan sama-sama tukang bongkar Bukan Jadi ada kesamaan disana Terus juga saya melihat Kehidupannya juga menarik dan banyak pembelajaran yang saya bisa dapatkan Dan kenapa ya seperti itu Kenapa saya menerima? Karena saya ingin mendapatkan pembelajaran baru dan Bisa dibilang saya tuh dalam hidup suka mencari kesalahan baru Jadi ketika saya sudah nikmat atau nyaman di sebelumnya Saya akan mencari hal-hal yang kemungkinan saya bisa melakukan kesalahan baru Nah saya melihat hal tersebut Bisa dilakukan ketika kerjasama dengan Bang Sudulisalip dari rencana-rencana ke depannya Jadi bisa salah dong kita? Kemungkinan Saya yang bisa salah Kalo Bang Sudulisalip kan gua udah Pasar api gitu kan Nah kalo saya Saya mungkin akan banyak mengalami kesalahan baru dan Ya Kita udah ceritakan juga Saya total ini perlu banyak belajar dari Bang Sudulisalip untuk ke depannya Dan ya semoga edukasi saya ini bisa menyebar sampai meflosong Indonesia Dan lebih menegaskan bahwa Hiburan atau magic itu sebenarnya untuk hiburan Bukan menciptakan perugian seharusnya Gitu sih Baik Yang penting bukan sebuah kesalahan ya kerjasama ini ya Enggak 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 mungkin kesalahan dong Kalo kesalahan saya Berarti ini dong Enggak apa Mendingan ga usah ngambil gitu Tapi saya berusaha untuk mempelajari sesuatu Dan kemungkinan saya akan melakukan kesalahan baru Dan disitu saya bisa belajar hal-hal untuk terus berkembang gitu Baik boleh untuk tepuk tangan yang seluruh hadir untuk kalian Terima kasih Terima kasih Terima kasih